Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah numerical method atau methodonumeric untuk bahasan kali ini kita akan bicara terkait numerical series and error analysis adapun layout kali ini yakni numerical series error analysis and next exercise but actually last exercise will come up in every single slide so yeah it's not like in a different kind of slide but it's come in every single side so okay for the first topic we will learn about numerical series so what is numerical series ya ini mungkin sudah sebagian dari kalian mempelajari waktu di SMA yakni terkait dengan deret gitu ya nah cuman deret disini yang kita pakai adalah deret tailor why deret tailor gitu ya because karena kita mostly akan bicara terkait metode numeric dengan diferensi dan mostly tools atau ya tools atau perawatan gitu ya bukan perawatan sih kayak rumusan yang terkenal atau yang paling banyak digunakan terkait dengan video difference yakni deret tailor gitu ya karena itu kita disini akan belajar terkait deret tailor oke langsung saja gitu ya apa sih deret tailor gitu ya apa sih deret tailor nah deret tailor itu adalah penjabaran dari satu fungsi gitu ya apabila kita memiliki sebuah fungsi gitu ya let's say wait nah let's say gitu ya kita memiliki andakan kita memiliki sebuah fungsi gitu ya nah fungsi ini gitu ya dan semua turunannya gitu ya fx ini kan turunannya gitu ya nah itu berada di dalam selang a dan b gitu ya ini berselang dalam a dan b gitu nah dan misalkan gitu ya kita memiliki nilai tebakan awal yakni x0 dan x0 ini juga berada diantara sorry x0 berada diantara a sama b juga gitu ya maka nilai-nilai di sekitar x gitu ya sorry maka nilai-nilai x gitu ya sorry ini x nya gak muncul nah maka nilai-nilai di sekitar x0 gitu ya kayak x berapapun gitu nah itu berada diantara a sama b gitu ya maka si fx ini gitu ya bisa diekspansi menjadi seperti ini nah fx0 kemudian x dikurangi x0 gitu ya difference antara x ini dikurangi ini gitu ya kemudian kalau misal nanti kalian punya x lain berarti difference nya ini sama ini gitu ya menjadi sebuah deret gitu nah nah akhirnya gitu ya menjadi sebuah deret nah sebenarnya ini tuh mudah untuk apapun jenis function nya gitu ya kita harus tau pakem nya pakem nya itu apa gitu ya untuk apapun jenis fx nya gitu ya kalau kita mau bikin deret tyler gitu ya we have to find the differentiator gitu ya jadi turunannya baik turunan pertama turunan kedua dan sebagainya nah banyaknya turunan ini disebut dengan sorry disebut dengan order gitu ya disebut dengan order jadi gitu ya saya next sorry nah ini adalah order pertama order kedua order ketiga dan order seterusnya gitu ya jadi dilihat dari jumlah atau jenis turunannya nah ini gitu ya jadi ini order pertama order kedua dan order seterusnya kayak gitu nah disini kan kalian lihat gitu ya bahwa x dikurangi x0 gitu ya itu adalah different perbedaannya gitu ya perbedaan antara x dan x0 itu bisa dianggap misalnya untuk memudahkan dalam pengingatan si deret itu gitu ya tapi intinya tetap sama if you if you want to find the deret tyler gitu ya kalian harus paham turunan turunan si fungsinnya apapun jenis turunannya untuk yang lainnya itu ngikut gitu ya karena ini sebuah deret kayak gitu nah dari sini gitu ya misal ada exercise coba dong bikin deretnya gitu ya untuk sin x dan cos x gitu mungkin disini saya tidak akan menjelaskan semuanya saya hanya menjelaskan yang mungkin gitu ya bisa digunakan untuk next nya gitu ya misal disini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan bila fx nya sama dengan sin x gitu nah disini berarti kan tadi saya bilang bahwa untuk mendapatkan deret tyler gitu kita harus tahu turunannya berarti kan let's say kita mau nurunin sampai order keempat gitu ya berarti tinggal aja kita cari turunannya turunan sin x udah pasti cos x turunan cos x min sin x gitu ya turunan sin x itu cos x berarti min cos x gitu ya turunannya berarti balik lagi sin x gitu ya dan seterusnya karena kan deret tyler panjang ya that's why disini sorry biar warnanya beda that's why disini warnanya warnanya sorry ditulis dengan titik 3 kayak gitu nah kalau udah tahu turunannya udah tinggal masukin aja gitu ya nah disini kan lebih mudah kan misal x dikurangi x0 sama dengan h gitu ya if x0 nya sama dengan 1 berarti kan x-1 gini kan nah ini permisalannya boleh ditulis atau boleh enggak kayak gitu ya it depends karena permisalannya hanya memudahkan untuk mendapatkan si deretnya gitu jadi misal gitu ya kalau ini adalah rumusan utamanya gitu nah setelah kita dapet si fx nya gitu ya berarti untuk sin x gitu ya sama dengan sin x0 nya ditulis sin 1 gitu ya ditambah x dikurangi 1 1 faktorial ininya cos x gitu ya karena ini berarti cos 1 gitu ditambah x-1 dikuadratkan ini 2 faktorial dikalikan sin x gitu ya min sin 1 gitu ya kemudian setelah itu ditambah x-1 dipangkatkan 3 3 faktorial turunan ketiganya adalah min cos x berarti min cos 1 gitu ya min cos 1 kemudian ditambah x-1 pangkat 4 4 faktorial sin 1 kayak gitu nah jadi deretnya seperti ini udah selesai sampai sini gitu ya karena kalian hanya diminta untuk menurus meningat deret tapi kalau memang gitu ya kalian disuruh misalnya ini permisalannya dan misalkan ini gitu ya dan kemudian hitung sampai panjangnya gitu yaudah tinggal dimasukin aja gitu ya berarti kalau x-1 sama dengan h gitu ya berarti every suku every term yang memiliki x-1 ini diganti dengan h gitu ya nah intinya nanti jenis deretnya adalah sin 1 sama dengan oh kok sin 1 iya sorry sin x sama dengan gitu ya sin 1 itu adalah nah disini yang mesti harus diingat gitu ya saya lupa menjelaskan bahwa kalau kita ngomongin metode numerik itu sebisa mungkin tidak melakukan pembulatan unless diminta kayak gitu karena apa nanti kita akan belajar bahwa adanya pembulatan itu menyebabkan error gitu ya dia menyimpan error cuman karena ini kepanjangan let's say kita potong menjadi 4 floating number gitu ya berarti sin x berarti disini sin x sama dengan sin 1 sin 1 mungkin panjang tapi tinggal aja dipotong menjadi 4 angka di belakang koma jadinya sin 1 sama dengan ini gitu ya kemudian disini kita memiliki term ini kita x min 1 sama dengan h gitu ya berarti disini adalah h cos 1 berarti h kali 0,5403 atau sorry ini gak umum saya kebalik aja 1 5 ditambah 0,5403 h gitu ya dikurangi disini ada h kuadrat gitu h kuadrat dibagi 2 gitu ya berarti dikalikan dengan sin 1 itu jadinya 0,4208 h kuadrat kemudian lagi x min 1 h pangkat 3 gitu ya kemudian difaktorialkan 3 apa dibagi 3 dikali dengan min cos x itu jatuhnya adalah min 0,0901 h pangkat 3 kemudian itu sama gitu ya untuk term selanjutnya atau order selanjutnya itu 0,351 h pangkat 4 ditambah ini gitu ya jadi kalau misalnya kalian disuruh minta expand the function use taylor ini gitu ya dan kalau misalnya disuruh sampai memisalkan sampai h dan sampai ininya ya berarti nilainya adalah sepanjang ini gitu ya ekspansi dari deret taylor nah untuk yang cos x silahkan dicari sendiri nah selain tadi kalau kalian mencermati gitu ya selain deret taylor ada juga namanya deret mclaurin deret mclaurin itu apa sih gitu ya deret mclaurin itu bisa dicapai ketika gitu ya kan tadi termnya atau sukunya kan x dikurangi x0 ini kan bisa dimisalkan h gitu ya supaya untuk memudahkan menjadi sebuah deret nah deret mclaurin ini memiliki syarat x0 nya sama dengan 0 otomatis hanya tinggal x gitu ya nah ini disebut dengan basic taylor series kayak gitu jadi kan tadi kita udah mencoba dengan sin x gitu ya berarti kan kalau saya lanjutkan gitu ya berarti kan sin x sama dengan karena sin karena x0 nya sama dengan 0 berarti kan sin 0 ditambah x dikurangi 0 ini tetap 1 faktorial cos 0 gitu ya ditambah x dikurangi sorry x dikurangi 0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial gitu ya kali min sin 0 ditambah x min 0 pangkat 3 3 faktorial saya tabrak aja gak apa ya kurangi cos 0 gitu ya ditambah x dikurangi 0 pangkat 4 dibagi 4 faktorial sin 0 gitu karena kita tahu bahwa sin 0 itu sama dengan 0 maka dengan mudah kita coret saja gitu ya apa namanya suku-suku yang memiliki sin 0 gitu ini sama ini jadi kita hanya tinggal memiliki sin x sama dengan x dikurangi x dikurangi 0 pasti dirinya sendiri dibagi 1 faktorial menjadi x x aja gitu ya cos 0 sama dengan 1 that's why x gitu ya suku ini menjadi x kemudian suku ini gitu ya x tetap dibagi 3 faktorial supaya tetap menjadi deret berarti gini saja gitu ya ditambah suku selanjut sorry suku selanjutnya kayak gitu udah deh ini dikatakan dengan deret mclaurin nah untuk eksersisnya sorry silahkan dikerjakan untuk e pangkat x gitu ya kemudian len x plus 1 nah kalau kita ngomongin deret tiler namanya juga deret gitu ya pasti ada yang tak terhingga sampai kapan sih kita akan meneruskan atau mengekspansi si deret tiler ini maka untuk memudahkannya gitu ya kita membagi deret tiler ini menjadi dua yakni yang pertama menjadi satu gitu ya deret tiler terpotong gitu ya berarti ini adalah suku utamanya gitu ya dan residu gitu atau galat nah galatnya ini adalah ini gitu ya bagaimana kita mendapatkan galat gitu ya rumusan galat adalah seperti ini gitu ya x dikurangi x0 pada dipangkatkan order berapa dibagi n plus 1 faktorial kemudian turunan dari function itu pada order keberapa plus 1 gitu ya dengan c nilainya antara x0 sampai x kayak gitu nah misal ini gitu ya berarti ini adalah order deret tiler terpotong dan disini adalah residunya gitu ya mungkin someone akan nanya gitu ya berapa bu nilai c nya gitu ya sayangnya memang nilai c ini tidak diketahui gitu ya kita tidak tahu nilai c sebenarnya gitu ya kita hanya tahu bahwa nilai c itu selalu berada antara x0 dan x gitu ya karena selang tertentu gitu ya cuman disini gitu ya instead of mencari x mencari c gitu ya it's way much better kalau kita mencari berapa sih nilai residu maksimum atau galat maksimum dimana gitu ya itu bisa didekati dengan rumusan galat maksimumnya gitu ya itu sama dengan maksimum dari turunan si function n plus 1 gitu ya kali si c nya dikali x x0 dipangkatkan n plus 1 n plus 1 faktorial kayak gitu jadi ini adalah apa namanya contoh dari berapa sih untuk mendapatkan nilai si ininya kayak gitu nah aduh sorry berarti kayak gitu sorry sorry nah coba kalian expand dan cari residual term untuk fx ln x plus 1 gitu ya nah ini coba nanti di expand saya hanya mencarikan rnx nya gitu ya sama dengan x dikurangi x0 n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial function dari n plus 1 di si c gitu ya berarti kalau disini keli ini berarti residualnya di order kelima gitu ya x dikurangi x0 berarti ini 5 5 faktorial function kelima gitu ya apa turunan kelima dari si ln x plus 1 gitu ya jadi seperti itu nah nanti x nya ganti si c aja kayak gitu nah ngomongin error analysis di numerical method gitu ya nah kalau ngomongin error gitu di engineering atau science problem dan kalau kita mengaplikasikan metode numerik gitu ya biasanya error itu datang dari mana sih yang pertama itu adalah teknik yang digunakan gitu ya bila asumsi yang digunakan itu salah otomatis dia akan menghasilkan error nah yang kedua gitu ya itu mungkin kesalahan dalam program atau mungkin kalau kita menggunakan data observasi sebagai tebakan pertama atau si x 0 gitu ya maka gitu ya kesalahan terhadap pengukuran x 0 akan menyebabkan error nah tapi dalam numerical method sendiri gitu ya error itu bisa dibagi menjadi dua gitu ya yang pertama pembulatan yang kedua pemotongan itulah kenapa gitu ya total error di metode numerik itu selalu terdiri dari round error dan truncation atau pemotongan gitu ya nah ini yang kenapa akhirnya saya encourage kalau kalian mau yang tadi saya bilang kalau kalian mau melakukan perhitungan metode numerik it's way much better kalau kalian menuliskan semua angka di belakang koma unless kalian disuruh minta berapa sih floating number nya gitu ya cuma saran saya kalau bisa floating number atau pembulatan itu ketika memang sudah hasil akhir jangan dipotong ketika di awal karena kenapa ketika kalian memutuskan untuk membulatkan dari awal maka pencarian solusi ke next next step nya itu juga akan menimbulkan akumulatif error gitu ya jadi saran saya kalau kalian mau membulatkan itu di hasil akhir saja nah ini coba kalian lakukan error analisis gitu ya ketika misal deretnya itu adalah fx sama dengan cos x dan x nya sama dengan 0,2 dengan 5 floating number kayak gitu nah let's say kita punya deret gitu ya misal cos x sampai order keempat gitu ya berarti kan sama dengan cos x 0 gitu ya ini nanti kalian ini aja gitu ya bener atau enggak karena kan kita disini dimintanya sorry ini mungkin kurang ini untuk memudahkan mclaurin aja gitu ya jadi x 0 nya sama dengan 0 jadi disini x 0 nya gak kita cari langsung aja gitu ya 1! sin x 0 dikurangi x 2 2! cos x 0 gitu ditambah x pangkat 3 3! sin x 0 ditambah x pangkat 4 4 ini cos x 0 kayak gitu kita masukkan aja berarti cos 0,2 itu bisa didekati dengan cos 0 dikali gitu ya x nya itu adalah 0,2 sin 0 dikurangi 0,2 dikuadratkan 2 cos 0 ditambah 0,2 pangkat 3 3! 3! sin 0 ditambah x pangkat 4 4! cos 0 disini kan berarti sorry residu kelima disini residu kelima kayak gitu kan nah disini kalau kalian udah masukkan semua gitu ya ini harusnya karena disuruh apa namanya menghitung semua itu nilai akhirnya adalah 0,98 00666667 cuman karena kalian disuruh meminta gitu ya meminta untuk 5 angka di belakang koma gitu ya berarti otomatis seperti ini gitu ya jadi dibulatkan menjadi 98 0 667 kayak gitu nah terus pertanyaannya berapa nilai R5 nya gitu ya tadi ya seperti dibilang gitu ya bahwa R5 itu kita memang tidak diminta untuk mengetahui C nya tapi setelahnya kita tahu gitu ya berapa nilai batas maksimum error yang kita potong kayak gitu maka disini kita bisa mendekati dengan R05 dari function 0,2 gitu ya itu setidaknya kurang dari maksimum ini berarti C nya gitu ya C nya itu antara X0 sama X gitu ya X0 nya 0 berarti disini 0,2 gitu ya kemudian function nya kan function turunan kelima gitu ya dari si C kali X dikurangi X0 N plus 1 faktorial ini pengkatkan N plus 1 kayak gitu kan berarti disini maksimumnya dari C 0,2 turunan kelima dari si function gitu ya kan tadi function nya adalah cos X gitu ya turunan kelima dari si function ini apa namanya adalah berarti min sin X gitu ya berarti disini adalah min X nya diganti C kali X dikurangi X0 karena X0 nya 0 gitu ya berarti 0,2 pangkat 5 5 faktorial kayak gitu nah kan masalahnya kan kita gak bisa nyeri berapa nilai C nya gitu ya tapi kita bisa mendekati dengan cara ini karena kita kan disuruh diminta untuk mendapatkan berapa sih nilai maksimumnya gitu ya berarti kalau kita tahu gitu ya C nya antara 0 sampai 0,2 berapa sih nilai sin yang dia kira-kira maksimal gitu ya berarti disini nilai sin yang maksimal adalah 0,2 kan kita bisa memasukkan ini gitu ya berarti disini kita tulis aja min sin sama dengan 0,2 dan disini case nya case by case tergantung dari fungsinnya gitu ya bila fungsinnya dalam bentuk pecahan berarti otomatis gitu ya kalau kita ingin mendapatkan nilai yang besar berarti penyebutnya harus lebih kecil gitu ya supaya nilai pecahannya menjadi lebih besar jadi ini case by case gitu tergantung dari si fungsinnya berarti kalau disini kan kita tinggal untuk mendapatkan nilai maksimum gitu ya maka kita menggunakan C 0,2 kali 0,2 pangkat 5 per 5 faktorial berarti disini nilai R5 nya kalau kalian sudah menghitung ini gitu ya nilai sorry ini gak harusnya gak seperti ini saya gak bisa hapus jadi saya coret aja gitu ya residual ke 5 untuk 0,2 gitu ya itu harus lebih kecil dari nilai ini gitu ya itu setelah dihitung sekitar 9,308 4,4,3,7,7,7,4 x 10 pangkat min 9 berarti kita memotong sampai order ke 4 untuk function cos x gitu itu nilai residualnya itu cuman segini loh yang dipotong errornya itu cuman segini loh yang dipotong sangat-sangat kecil gitu ya nah kalau kita ngomongin order dan pemotongan di daerah Tyler gitu ya semakin tinggi ordernya berarti errornya itu semakin kecil jadi seperti gitu oke gitu ya itu terkait dengan daerah Tyler nah kemudian disini kita ngomongin error analysis bagaimana sih kita mengikur besarnya error gitu ya nah disini ada 2 jenis error yang pertama adalah true error atau error sebenarnya gitu ya itu didekati dengan nilai nilai sebenarnya dikurangi dengan approximate value kenapa sih disini approximate karena seperti yang diketahui yang namanya metode numerik itu hanya pendekatan berarti apapun nilai dari metode numerik itu adalah nilai approximate dan untuk mengetahui nilai sebenarnya kita berarti harus mengetahui nilai sesungguhnya atau analytical value gitu ya apa solusi analytiknya gitu jadi kalau misal gitu ya kalian disuruh ini misal aja ya kalau kalian misal disuruh nyari berapa akar dari x kuadrat min x ditambah sorry min 6 gitu ya berarti kan kalau kayak gini kita dengan mudah gitu ya memfaktorkannya gitu ya x min 6 berarti min 3 plus 2 dimana x nya itu sama dengan 3 atau x nya sama dengan min 2 gitu ini adalah nilai analitikan gitu cuman ini juga bisa didekati dengan metode numerik let's say gitu ya kita menggunakan metode numerik dengan jenis dengan teknik apapun deh gitu ya ini nanti aja gitu ya dan hasil dari approximate errornya itu gitu ya misal tebakan kelima gitu ya itu nilainya sama dengan 2,7 gitu berarti nilai errornya sama dengan true error gitu sorry true value berarti true value yang mendekati ini gitu ya 3 dikurangi 2,7 berarti nilainya misal 0,3 gitu ya ini adalah true errornya tapi kita juga bisa mengubah ini menjadi relatif true error yakni bentuknya seperti ini gitu ya true error true errornya berarti 0,3 dibagi true value 2,7 gitu ya berapa nilainya kayak gitu nah ini juga kita bisa hitung dalam bentuk desimal tinggal dikalikan eh dalam bentuk persen gitu ya tinggal aja dikali dengan 100% gitu ya berarti ini sekitar nilainya adalah 0,11 11 11 gitu ya kalau dikalikan 100% gitu berarti sekitar 11,11 persen misal kayak gitu misal kalau kalian disuruh 4 angka floating kayak gitu nah selain true error ada juga yang namanya approximate error karena balik lagi kalau kita ngomongin metode numerik itu hanya pendekatan gitu ya nah nanti pendekatan itu kayak tadi misal dipotong order kedua order ketiga gitu ya berarti itu misal seperti itu nah nanti kita nextnya gitu ya next pembahasan gitu ya sampai mungkin akhir akhir dari mata kuliah ini gitu ya nanti kita akan ngomongin terkait konsep iterasi gitu ya atau leleran gitu nah kalau konsep iterasi berarti tebakan gitu ya misal tebakan pertama berapa tebakan kedua berapa tebakan ketiga berapa kayak ini misal tadi saya bilang tebakan kelima gitu ya nah approximate error ini adalah error terakhir atau misal ini present gitu ya dikurangi apa sorry nilai tebakan terakhir dikurangi nilai tebakan sebelumnya gitu ya berarti ini gitu ya itu adalah approximate error misal kan tadi gitu ya kita punya X4 kita punya X5 nah misal tebakan kelimanya itu 2,7 dan tebakan sebelumnya itu adalah 2 gitu ya nah disini berarti EA nya sama dengan 2,7 karena yang paling akhir dikurangi 2 gitu ya berarti sekitar 0,7 gitu ya nah untuk relatifnya yaudah sama aja 0,7 dibagi 2,7 kalau mau jadikan persen yaudah kayak gini kayak gitu aja gitu ya 0,7 dibagi 2,7 kalau misal 4 angka di belakang rumah gitu ya berarti sekitar 25,92 59 persen kayak gitu apa sih fungsinya kita untuk mengetahui approximate error gitu ya karena semakin kecil dari approximate errornya artinya gitu ya tebakan kita sudah mendekati nilai sebenarnya gitu karena nilainya ini pasti akan terus berkurang gitu ya kalau nanti tidak percaya bisa dibuktikan ketika kita sudah menjumpai konsep iterasi oke sekian materi terkait data Tyler 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 dan error analysis finally I wanna say knowledge is no value unless you put in to practice that's why I encourage you to do the exercise as much as possible not only limited in my example gitu ya but you can find in another example every source you can do it you can practice oke thanks for watching my video kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in my another video have a great day and bye bye